Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk meminta keterangan terkait dengan harta benda tersangka serta keluarga terkait adanya aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Polda Metro Jaya memberikan keterangannya usai memeriksa ex-ketua KPK Firly Bahuri selama 11 jam. Firly diketahui menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di gedung Barreskrim Polri pada Rabu 27 Desember 2023. Kabin Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yudowisnu Andiko menuturkan bahwa Firly Bahuri dimintai keterangan terkait adanya aset yang tak dilaporkan dalam LHKPN. Usai diperiksa di Barreskrim Polri, Firly Bahuri bungkam. Hingga saat ini pihak kepolisian belum menahan Firly Bahuri meski sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Di antaranya aset yang berokasi yaitu di wilayah Yogyakarta, yaitu daerah Bantul dan Sleman, kemudian juga Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Hal ini tentunya sebagaimana yang diatur pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk kepentingan penyidikan, tersangka wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diketahui dan atau yang diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.